Video yang baru kamu tonton ini pernah viral di eranya. Videonya sudah direproduksi dari satu platform ke platform lainnya. Intinya sama, menggambarkan keruatan Jakarta dalam satu frame. Ada kemacetan, ondel-ondel, dan yang paling ikonik penjual bakso menendang baja yang dianggap menabraknya. Ya mirip metod tampilannya. Siapa yang pertama kali mempublikasikan video ini? Dan bagaimana kondisi daerah di video itu sekarang? Kami menggunakan aplikasi ini untuk melacak keaslian video itu. Setelah terbagi ke beberapa frame, kami menariknya ke Google Images. Dan ketemulah satu tautan video yang memuat gambar tersebut. Video ini diunggah oleh akun Best Channel dengan hampir 27.000 subscribers. Videonya sendiri di upload pada Mei 2017 dan peroleh 3.000 sekian views. Tapi resolusi video ini nyaris bikin pening kepala dan kami gak bisa dapat petunjuk apapun. Sampai akhirnya kami telusuri kolom komentar dan bertemu satu akun. Video diunggah oleh akun ini pada Oktober 2011. Enam tahun lebih dulu ketimbang akun sebelumnya. Video lebih banyak mengundang atensi. Ia ditonton lebih dari 600.000 kali. Dan kolom komentar yang muncul sentuh 700an buah. Secara resolusi juga lebih cerah. Dan ini cukup membantu mencari lokasi tepatnya. Jalan Raya Benyamin Sueb Oke, ini petunjuk pertama. Kami menduga lokasi gak jauh dari jalanan Benyamin Sueb. Dengan bantuan Google Street View kami menemukan tiga titik. Dengan karakter serupa di video. Pertigaan atau perempatan. Kami juga menyortir beberapa komentar netizen di kolom Youtube. Dan menemukan satu lokasi. Perempatan Jiung. Kami pun mendatangi lokasi yang telah ditentukan. Di waktu bersamaan kami juga menghubungi pemilik video. Akun Instagram bersangkutan berhasil kami dapatkan. Pesan terkirim dan kami menunggu. Ini lokasi pertama. Ternyata berbeda jauh. Lokasi kedua juga sama saja. Begitu pula lokasi ketiga dan seterusnya. Kami berkeliling di sekitar kawasan Benyamin Sueb. Bertanya pada warga setempat dan hasilnya nihil. Harapan terakhir kami sandarkan pada perempatan Jiung. Gak jauh dari lokasi-lokasi sebelumnya. Terkonfirmasi lokasi yang Jakarta banget itu ada di pertigaan Jiung. Dekat Kemayoran, Jakarta Pusat. Jarak 11 tahun yang memisahkan video awal dengan saat ini cukup membuat Jiung berubah signifikan. Meski masih padat misalnya, ia gak semerawut. Beberapa bangunan juga mengalami perubahan fungsi. Kami coba ajak ngobrol beberapa warga setempat untuk lihat pandangan soal video itu. Mereka mengungkapkan hal serupa. Gak tahu kalau lokasi keributan yang viral itu ada di Jiung. Ya, sedikit cerita ya. Jadi, memang aku itu sebenarnya saat ngambil video itu, sebenarnya itu adalah produksi film dokumenter aku yang memang aku ikut sertakan dalam festival film dokumenter taraf internasional yang diselenggarakan oleh kedutaan Belanda. Kenyataan realitas DKI Jakarta, gitu. Terus, udahlah. Kemudian, ternyata rame diperbincangkan oleh dosenku segala macem. Dan dosenku mengajarkan soal klik baik waktu itu, gitu. Jadi, kebetulan film The Right itu muncul. Dan si tokoh matjok. Tokoh matjok itu tuh ini juga, gitu dulu, ya kan. Sempat memnya tuh keluar banyak, gitu. Terus, akhirnya, yaudah, ganti klik baiknya, yaudah, kita gantilah tuh tukang bakso. Alamak dot greget, gitu. Sampai sekarang, lah. Perjalanan kami mencari wajah Jakarta membuat kami sadar betapa kota ini terus tumbuh dan berubah. Jejaknya masih dapat dirasakan, meski belasan tahun sudah berjalan. Dan jejak itu salah satunya ada di pertigaan Jiung. Jakarta tuh apa adanya, kalau aku lihat, ya. Semua orangnya, apa adanya? Cuma kalau balik lagi ke pertanyaanmu, bagaimana aku melihat Jakarta pada saat itu, ya memang semeraut, apa adanya, hirup pikuknya, itu nggak ada yang nandingin sih, kalau menurut aku, ya. Selamat menikmati.